Hai guys, kembali lagi ke channel Nufus Home Hari ini aku mau konten vlog mani anjing cowok-cowok betinaku Karena kita udah lama banget gak konten mani ya Jadi semenjak mani lahiran itu kita memang bener-bener mengisolasi mani Bukan mengisolasi dalam artian negatif ya Jadi kita bener-bener merawat mani dari dia melahirkan Sampai dia sekarang menjadi cantik kembali Jadi hari ini tuh aku bawa mani olahraga Karena katanya banyak yang ngomong dia udah kegendutan Udah kegendutan, makannya banyak Terus dia juga gak ngapa-ngapainnya, cuma makan, tidur, makan, tidur gitu aja Jadi hari ini aku mulai bawa mani jalan-jalan sore lagi Atau olahraga sore Tapi aku sendiri sebenernya lagi gak olahraga Karena kebetulan aku juga baru selesai olahraga Jadi aku gak olahraga sore Hari ini yang olahraga adalah anak-anakku Satu main sepeda, satu lagi menemani mani lari kesana kemari sekalian Anakku juga olahraga lari sore Nah, jadi disini kita akan membahas Membahas salah satunya adalah perjuangan seorang wanita, betina, manusia, binatang gitu ya Atau hewan peliharaan kita Jadi sebenernya manusia dengan hewan itu sama aja ya Yang namanya wanita habis melahirkan Atau hewan yang setelah melahirkan itu pasti badannya akan rusak Sama, kita juga manusia setelah melahirkan itu pasti badannya akan rusak Kenapa? Saya tahu Karena saya juga seorang ibu dan saya juga sudah melahirkan dua kali Jadi disini tuh kita bahas si mani itu kemarin waktu dia melahirkan Anaknya enam ekor Dia tuh badannya tuh bener-bener hancur banget Yang dari apa sih bulunya itu tuh bener-bener yang Dulu kan waktu dia belum punya anak itu Bulunya tuh mekar banget, megah banget, glamor banget Tapi semenjak dia melahirkan bulunya itu jadi bener-bener kayak Apa sih? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang botak, ada yang jamuran Ada yang kena kayak masalah kulit Ada yang matanya sampai belekan Yang bener-bener dia gak bisa lihat lagi gitu Jadi selama hamil itu banyak kerusakan-kerusakan pada badannya mani Mungkin karena mani juga kawinnya sama magic yang badannya besar Jadi kemungkinan juga karena anak-anaknya besar Sehingga membuat mani itu menjadi kayak Mungkin ya kalau bahasa manusia tuh tulang-tulangnya rusak ya Atau organ-organ di dalamnya rusak karena anaknya besar-besar semua Nah saat proses setelah melahirkan mani itu Mani setelah melahirkan itu ya Dia karena memiliki badannya rusak-rusak Jadi aku untuk, jadi aku memutuskan untuk mengisolasi mani Bukan dalam artian negatif gitu Jadi mengisolasi mani itu dalam artian kita membuat mani menjadi cantik kembali Caranya gimana? Jadi waktu itu aku ngasih dia tuh Pertama ya, pertama aku bawa dia ke salon Aku grooming Aku botakin seluruh badan dia Sampai kepala-kepalanya aku botakin Dan itu aku gak konten Karena aku tau mani gak suka dalam keadaan seperti itu Dia kayaknya tuh stress banget Kalau dia habis digunting botak langsung gitu ya Jadi mani tuh kemarin kita botakin Habis semua kita botakin Lalu setelah itu Rutin tuh Vitamin kita kasih Kalsium Terus vitamin Minyak ikan Terus minyak Apalagi vitamin untuk menumbuh bulu Dan mempercantik bulu Juga kita bawa Kita kasih ke mani Lalu kita juga memberikan makanan-makanan yang memang khusus untuk Hewan yang setelah melahirkan Dan vitamin untuk hewan yang setelah melahirkan gitu Jadi kita rutin tuh memberikan vitamin-vitamin tersebut ke mani Dengan makanan-makanan yang berbeda Makanan-makanan yang khusus Sehingga membuat mani perlahan Menjadi cantik kembali Tadi itu bulunya tuh rontok banget Dan dia tuh bulunya tuh kayak Ada yang mensok-mensok gitu lah Yang gak rata Semua bulunya Sekarang bulunya udah cantik Coba tolong diberikan ke mani Kasih liat mani bulunya Nah sekarang tuh bulunya tuh jauh banget Lebih cantik Dia jadi halus banget bulunya Dan dia tuh jadi subur banget Dalam artinya jadi gemuk banget Padahal dulu sebelumnya mani tuh gak segemuk ini gitu Jadi itulah salah satu Cara gimana kita untuk Membuat hewan pun menjadi cantik kembali Jadi salah satunya itu Jadi kemari tuh sempet 3 bulan Kan 1 bulan setelah melahirkan Kan dia gak boleh grooming Jadi 1 bulan itu Setelah dia melahirkan Kita baru grooming Bawa takin Lalu kasih vitamin Makanan yang sehat dan bergizi Dan kita juga tidak pernah lupa Memberikan mani Ada susu ya Susu got milk ya Supaya untuk pertumbuhan dia tuh Lebih bagus lagi Vitamin Kalau kata orang Chinese tuh Siaponya tuh bener-bener Harus dimasukkan kembali Nah itu yang kita lakukan terhadap mani Sama kayak manusia Jadi manusia itu Kayak aku ya Aku setelah melahirkan itu Juga sama Satu bulan setelah melahirkan Pasti gak bisa ngapa-ngapain Karena kita tuh fokus di anak Fokus bergadang Fokus bener-bener di anak Yang kita gak ngapa-ngapain Lalu setelah itu Saat waktu usia Setelah aku melahirkan sebulan itu Barulah Mulai aku merawat diri Waktu itu semua 2 anakku itu Aku kasih mereka full AC Gak ada yang aku kasih susu formula Jadi bener-bener full AC Saat kita ngasih full AC ke anak kita Itu pasti ada banyak tantangan Yang kita harus lakukan Contohnya Kita gak boleh makan sembarangan Saat full AC Bener apa enggak Pasti bener Bagi yang sudah melahirkan pasti tahu Yang kedua Kita juga gak boleh Apa sih Diet ya Diet Dalam artian Kita tuh gak boleh Makan sembarangan Misalnya diet yang sampai Defisi kalori yang berlebihan Jadi tuh kita bener-bener tuh Gak boleh namanya diet Terus Makan-makan sembarangan Jadi Saat kita menyusul itu Pasti kita harus makan-makannya bergizi Ciapo yang pasti Makan-makannya obat-obatan gitu Yang supaya badan kita tuh Jadi seger kembali Lalu setelah itu Tapi dalam waktu 2 bulan Berat badanku sudah turun banyak Itu karena aku sangat memperhatikan Dan merawat diri sendiri Tidak ada yang bisa merawat diri kita Kecuali diri kita sendiri Jadi saat itu Aku waktu baru selesai Melahirkan 2 bulan Setelah melahirkan itu Aku sudah turun 8 kilo Kayaknya gak 8 kilo loh 10 kilo Ape 11 kilo gitu lah Jadi 2 bulan selama lahirkan itu Aku sudah turun banyak banget Bukan karena diet juga Bukan karena diet juga Karena waktu menyusui itu Kan gak boleh diet Tapi kan lagi-lagi Aku kasih tau Aku juga ada Pernah kasih tau ke kalian Di vlog yang sebelumnya Aku ada minum Pembakar lemak Dan pembakar lemak itu Aman banget Buat ibu menyusui Karena saat aku menyusui Aku minum obat itu Pembakar lemak itu Herbal Dan itu dibuat Dari tiongkok asli Jadi aku minum Minum itu secara rutin Tanpa harus diet Tanpa harus olahraga Karena 2 bulan Saya melahirkan Aku gak bisa diet Dan gak bisa olahraga Jadi benar-benar Hanya makan Membakar lemak Dan makan normal Tidak diet sama sekali Dan itu puji Tuhan ya Anak-anakku juga Subur semua Bapak-badan anakku juga naik Terus juga Apa namanya Bapak-badan ku juga turun Bapak-badan anak naik Jadi itu Benar-benar bagus banget Buat Penurunan bapak-badan ya Tapi obat itu Bukan untuk orang yang Hamil aja gitu Jadi obat itu tuh Buat kita yang Belum pernah melahirkan Masih muda Atau Yang sudah berusia 40 tahun ke atas Juga boleh Karena obat itu tuh Herbal banget Dan bagus banget Kita pake Jadi disini tuh Intinya Aku mau kasih tau ke kalian Perawatan diri itu Sangat penting Mau itu hewan Atau manusia Merawat diri sendiri itu Penting Jadi kayak saya ini Saya tuh gak ada Namanya berat badan naik ya Sampai gemuk over Itu gak pernah ada Berat badanku selalu ideal Kalian bisa liat Di instagramku sendiri Tidak ada berat badanku yang Tidak Apa ya Sampai over banget Hai Ini anak pertama ku Dia juga full AC Waktu itu Dan Inilah sekarang Anaknya udah 9 tahun Hampir 10 tahun Say hi dong Hai Nah itulah Jadinya tuh Kita tuh harus apa ya Sama hewan peliharaan juga ya Harus kita rawat dirinya Harus kita rawat Penampilannya Jangan sampai dia jelek Karena Aku yakin Walaupun dia hewan doang ya Maksudnya dia Walaupun dia hewan Tapi dia pasti punya perasaan Setelah melahirkan kok Badannya jadi hancur Banyak rusak Banyak yang gak bagus Gitu Tapi sekarang kan mani Sudah cantik lagi Mungkin waktu dalam waktu Satu bulan dua bulan Dia akan mekar lagi bulunya Sekarang kan bulu-bulu halusnya Sudah mulai tumbuh Dan udah gak ada yang Cacat-cacat lagi Dalam artian Bulunya tuh udah gak ada Yang campelang-campeling lagi Udah gak ada yang satu Ada bulu Satu lagi gak ada bulu Sudah tidak ada yang begitu lagi Gitu Jadi Kita lihat nanti Sebulan ke depan Atau dua bulan ke depan Mani sudah Seperti apakah Segelamur apakah Anjing cocokku ini Karena biar gimana pun juga Dia adalah anjing cocok Keduaku Betina yang sangat-sangat Aku sayang Dia juga sangat-sangat manja Sama aku Gitu Jadi Kalian harus lihat Hari ini Aku bawa mereka jalan-jalan Kita akan buat video lucu-lucu Bersama Mani Karena hari ini Mani lagi cantik-cantik banget Tuh Kalian lihat kan Bulunya Mani tuh udah Halus lagi Udah lembut lagi Dan sudah mulai tumbuh Secara merata ya Bukan yang tumbuh Yang satu disini ada Satu lagi botak Satu lagi ada Satu lagi botak Bukan seperti itu Jadi dia memang Sudah bagus banget Bulunya juga udah bagus Mukanya juga udah bagus Dan secara kesehatan Tulang dan lain-lainnya juga Saya rasa sih dia udah bagus Karena sebulan sekali itu Mani itu Saya kasih check up Ke dokter hewan Saya panggil dokter hewan Untuk ngecek kondisi Mani Dan dokter hewan bilang Kalau Mani tuh memang Secara kesehatan Secara makanan Gizi semua Dia udah sangat bagus Dan aku kasih tau ke kalian Mani tuh kemarin kan Lahiran 6 ekor papi ya 6 ekor papi itu 5 papi memang Sudah terjual habis Dan sisa satu papi lagi Yang memang kebetulan Kita pun juga mau keep ya Satu ekor papi itu ya Satu ekor papi itu Kita mau keep Namanya banana Warna krem betina Walaupun dia betina Tapi dia tuh Bener-bener big bone Dan besar banget Badannya gitu Kayaknya sih sepertinya Akan menjadi magic ya Juniornya magic gitu Jadi Dia memang badannya besar banget Dan dilihat paunya juga Besar gitu tulangnya dia Nah yang namanya banana itu Secara sekilas memang mukanya mirip magic Dia pun lincah Kayaknya sih diantara Ke 6 ekor Ke 5 ekor Anaknya itu Yang lainnya Dia yang mungkin paling alpha Karena Dia yang paling aktif Dia yang paling gak bisa diem gitu Jadi Dia akan kita keep Dan Kalian tau gak sih guys Aku tuh nambah anjing coco lagi Aku udah Apa ya Udah beli Anjing coco baru Warna Kalian tebak sendiri Aku gak akan kasih tau ke kalian Warna apa Tapi mungkin akan kita vlog Dalam waktu dekat Karena sebentar lagi Anjing coco aku ini Yang baru ini Akan kita Akan sampai ke batam Dan itu akan langsung Kita buat Kontennya Vlognya Tentang anjing coco yang baru Jadi kalian harus Tunggu video aku Kalian harus lihat Anjing coco kita yang baru Aku belinya Jantan Nanti kalian liat Kalian pasti lucu Bangan anjingnya itu Nah jadi Memang kita tuh Mau buat Temannya banana itu Kita cari temannya banana Karena supaya dia gak sendirian juga Nah itu nanti Dia akan jadi temannya banana Gitu Dan itu nanti akan menjadi Mainan baru Buat anak-anak guys Jadi kalian tuh harus tau ya Kalian tuh Kalau pelihara anjing itu Bagus banget Bagus secara psikologi Bagus untuk family Bagus untuk anak-anak juga guys Oke guys Tunggu ya video berikutnya Yaitu adalah Video pasangannya banana Dan itu unik banget Anjingnya Bukan warna krem Bukan warna red Jadi kalian harus tebak Yang bisa tebak Di kolom komentar Nanti ada hadiahnya ya Tapi nanti rasi-rasi Ada hadiah apa Guys Sepertinya ini Kita udah mulai gerimis Sudah mulai hujan Kayaknya kita udahan dulu Bikin kontennya Nanti kita lanjutin lagi Berikutnya Thank you ya Jangan lupa di subscribe Share Comment And like semua videonya Bye-bye I look at you And it's easy to see You are that someone I've been trying to meet I got your number Won't you pick up the phone Don't leave me hanging On the dial tone Think back to the night That we met Jumping in the pool Talk to you Dripping wet Nervous when I speak So I trip on my tongue Never thinking you Would be my number one Never thinking I speak So I trip on my tongue Never thinking you Would be my number one Keren banget gue Bye